Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Agus official Bagaimana kabar guys baik-baik saja ya semoga sehat-sehat selalu Oke guys kali ini saya akan menampilkan tayangan video seputar Hai water pump yang rusak yang tidak bisa digunakan karena tidak mengeluarkan gelembung-gelembung airnya nih kita coba ya tas ya guys ya ini kita tes ininya dulu Hai listriknya dulu ini kita cek ya nyala ya guys ini nyala ya kita coba ini ini copnya water pump kita tes itu tidak tidak jalan ini kita tes enggak mau jalan ini berarti rusak alatnya Mari kita perbaiki Oke sebelum itu sebaiknya guys untuk senantiasa like and subscribe dulu ya ya guys ya agar saya lebih banyak berkreativitas lagi dan dukung video kami Terima kasih mari kita perbaiki water pump ini ini alat-alatnya guys ya kita lihat alat-alatnya nih ada ada multimedia tester ini tes ya tadi tes pen ya kemudian ini obeng Oke kita mulai saja ya guys ya kita buka water pumpnya ini untuk kita cek apakah yang rusak apanya kita coba ya guys ya nah ini guys bagian dalam-dalamnya ini yang perlu kita lihat apa yang rusak dan perlu kita cek ini adalah untuk konektornya hidup mati kita cek ya guys ya untuk mengecek cukup mudah menggunakan ini multitester ini harganya murah saja multitester nya coba ya untuk tahu ini hidup apa tidaknya kita lihat dengan ini nah ini normal ini namanya normal ini adalah untuk mengetes tersambungnya suatu jaringan jaringan apa kabel ini pakenya ini nah nah ini berarti bisa untuk tes normal oke kita cek kita cek yang pertama ininya dulu guys yang pertama coknya dulu apakah ini hidup apa tidak satu disebelah sini yang satu sebelah sini untuk tahu ini hidup apa tidak kita cek ya balik ini ini sini ya guys ya jangan lupa Hai yang satunya Oh ini yang mati apanya kita lihat guys ini eh ini kelihatannya kabelnya mati nih coknya berarti nih kabel listriknya yang mati tapi kita diakinkan dulu yang ini satunya hidup nggak ini Hai nah ini hidup saya ini berarti ketemu ini guys yang rusak ternyata cuman kabelnya jadi mudah sekali aja kalau misalnya kita punya alat yang mati kita yang pertama kali ngecek ada selalu kabel listriknya ini dulu baru setelah kabel listrik ini kita cek hidup hidup terus selanjutnya kita ngecek dalamnya ya ini dinamo ya ini dinamo apakah hidup anda jadi ternyata yang rusak cukup kabel ini guys jadi gampang sekali oke kalau gitu kita coba ganti ya guys ya jadi kalau ada yang yang alat ini namanya water pump ini guys kalau ada yang rusak jangan dibuang sayang kalau masih bisa diperbaiki karena kalau ini beli harganya mahal ini sekitar Rp80.000 tapi kalau misalnya kita bisa memperbaiki kan paling murah ya nantinya mungkin pakai kabel bekas bisa atau beli kabelnya cuma Rp10.000 jadi ini bermanfaat sekali kalau kita bisa memperbaikinya sendiri nah ini saya keturun punya kabel bekas ini ya karena saya enggak punya yang baru jadi saya pakai kabel bekas saja ini kita untuk menggantikan kabelnya oke ya guys ya kemudian kita tetap menggunakan solder di sini guys ya kita pakai solder untuk menyambungnya guys oke kita hidupkan soldernya dulu ini kita potong aja guys ya karena ini kan memang ngerti nih guys kita potong saja ini jadi kalau alat ini kalau rusak hanya dua kalau enggak kabelnya dinamonya kan mudah jadinya guys kalau dinamo harganya lebih mahal sekitar Rp30.000 jadi kalau misalnya rusak juga bisa beli dinamo aja Rp30.000 akan juga menyelesaikan masalah jadi begini ya guys ya caranya guys ya kita ganti guys oke dan ini kebetulan yang kabel yang ini nyambung ke dinamo kita putus dinamonya yang penting kita punya solder untuk menyambungnya oke kita bisa yakinkan lagi apakah ini memang mati apa tidak kita coba ya guys ya kita ulangi lagi untuk meyakinkannya ini yang tadi ya kabel yang tadi kita coba lagi ini disini di ujungnya cop yang satu kita cek di kabelnya oh ya oh ya ini ya salah satunya nah ini mati kan guys nah mati tapi kalau yang satunya ini kita cek ya hidup ya ini hidup tuh kalau ini mati kita cek mati nah gak ada yang hidup ya berarti memang fix kabel ini yang nanti kita ganti pekas aja ini guys ini kita punyanya pekas ini kita ganti ini oh ya guys karena ini kan nempel disini supaya kita kita tetap bisa menggunakan ini masuk kesini kita potong ini saja supaya kita bisa mengganti ini kita potong ya guys ya untuk ini caranya guys nah ini hidup gak kita cek dulu ini ya oh ya guys saya juga ini namanya alat pemotong kabel guys saya beli juga di shopee ini harganya cuman kurang dari 10 ribu ini guys ya lumayan tapi bermanfaat ini untuk motong-motong kabel yang supaya mudah memudahkan oke kita kita coba ini ya guys ya hidup apa tidak caranya begini guys ini kabelnya kita cek disini hidup apa tidak ini kabel ini hidupnya sekarang kita coba kabel yang ini ya hidup berarti ini bisa dipakai jadi caranya gitu guys ya karena ini kan nyambung disini ya supaya kita bisa untuk memakai kabelnya seperti semula ya dengan kita nanti nyambungnya antara ini dengan ininya sehingga nanti gampang kita tinggal nyambung saja oke kita sambung aja ya guys ya selanjutnya selanjutnya kita sambung yang ini guys ya kita sambung disini oke jadi selanjutnya selanjutnya oke jadi nantinya seperti ini guys ini ya seperti ini tetap sama dengan yang tadi ya nih seperti ini terus kita sambung dengan ini oke kita sambung ya guys ya Ini saya menggunakan ini Agar pada waktu penyambungan Lebih mudah Kalau guys boleh-boleh saja dengan cara yang lain Yang penting bisa nyambung ya guys Seperti ini Ini kan hanya untuk menyambung Kabel ini guys Jadi kalau nyambungnya Bebas yang penting Harus menyambung Di salah satu ini Ya di antara salah satu ini Ya guys ya Terima kasih telah menonton! 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 nyambung atau tidak setelah nyambung kita tutup kemudian kita cek alatnya berhasil atau tidak ini kita coba seperti yang tadi ya kita arahkan ke arah dioda ya ini dioda kita tes lagi ini ya nah ini nyambung kita coba teskan disini kita teskan disini disini bisa ini nah nyambung ya guys ya yang ini nyambung sekarang tinggal yang satunya yang ini ini disini ya ya nyambung berarti ini sudah tersambung tinggal kita cek alatnya hidup apa tidak kita coba ya guys ini kembalikan lagi seperti semula supaya bagus nah seperti ini kita coba ya guys kita tutup dulu kita belum mur ya kita coba aja nih dulu kita tes alatnya apakah nyambung apa tidak ini gelembung airnya kita teskan disini kemudian kita teskan sopnya ini ke listrik oke kita lihat ya guys ya oke oke guys ya nyambung guys ya berarti berhasil cukup mudah guys apabila kita punya alat jangan dibuang diperbaiki dulu mudah-mudahan bisa dan sekalian untuk latihan nah ini hasilnya seperti ini bagus sekali dan yang putus ternyata hanya kabelnya jadi mudah sekali oke guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh